Nah ini peranan kalau kita mau menumpuhkan organisasi kemudian punya problem di orang Berarti human capitalnya gak jalan Human capitalnya berarti gak jalan Nah kemarin itu Pak Budi Sethi Aisman itu mentor saya itu mengatakan begini The barrier of growth is a human Artinya bahwa setiap ingin tumbuh itu hambatannya selalu yang paling utama itu manusia Jadi bukan memang uang bisa dicari gitu Tapi kadang-kadang untuk menambah orang itu gak segampang teori-nya gitu Pak Ada tips-tips tertentu gak Pak? Misalnya ini teman-teman yang mau tumbuh nih Melipat gandakan produktivitasnya Yang omsetnya sudah Saya mau naikin omset Misalnya ini fashion nih Saya mau naikin omset Saya mau naikin kapasitas produksi Nambah penjahit kan gak? Begitu rekrut langsung otomatis dua kali lipat gitu Pak produksinya Ada tips-tips khusus Pak Armala? Nah ini peranan kalau kita mau menumpuhkan organisasi kemudian punya problem di orang Berarti human capitalnya gak jalan Human capitalnya berarti gak jalan Karena begini Kita nyari orang yang siap pakai itu Apalagi yang first graduate sudah pasti kita gak akan dapatkan itu Iya sulit Nah kalau kita mengambil atau bahasa lainnya membajak dari tempat lain Mungkin ya ada plus minusnya gitu ya Itu ya ada dampaknya juga Nah yang paling ideal adalah Human capital ini ada semacam training center Sehingga ketika orang baru masuk itu sudah jelas Mau di training apa Mau di kasih materi apa gitu Nah saya suka mengambil perumpamaan begini Sistem pelatihan terbaik saat ini saya melihat ada di dunia militer Ya di militer itu sangat bagus sekali Dari mereka lulus dari Akabri terus mau jadi jenderal itu Sistem pendidikannya sudah rapi Harus ikut pelatihan ini Kalau beliau mau naik kesini harus ikutin pelatihan ini Diter konsep sekali Nah setiap organisasi pun mestinya sama seperti itu Training center Iya Jadi organisasi yang baik sebenarnya adalah Memproduksi supervisor sendiri Memproduksi manager sendiri Memproduksi director sendiri Bukan mengambilin dari tempat lain Kalau kita ngambilin dari tempat lain Belum tentu compatible dengan value yang dimiliki oleh perusahaan kita Itu yang paling penting Itu yang paling penting Gitu ya meskipun ya banyak pengalaman Tapi bisa jadi tidak compatible Gitu Nah kecuali kalau memang Mereka compatible dengan bisnis kita Ya biasanya akan cepat akselerasinya Nah jadi Itu kenapa kita tidak boleh mengabaikan human capital tersebut Jadi berarti memang sangat penting sekali teman-teman Punya training center Kalau yang ingin bertumbuh dengan cepat ya Sisi pasar yang tumbuh Tapi kalau dalamnya gak tumbuh Nanti timpang lagi Barangnya Satu mungkin jadi biayanya jadi mahal tuh Biasanya Pemborosannya kedua Dari sisimu tuh yang biasanya gak terjaga ya Kemudian dari sisi waktu Boros waktu ya otomatis pasti boros biaya Gitu